Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali berjumpa dengan saya di kesempatan kali ini saya akan kembali mereview salah satu gear outdoor kali ini saya akan mereview sebuah task carrier dari eger eger equator 45 liter seperti inilah tampilannya oke untuk equator 45 liter sendiri ya bisa dibilang salah satu model terbaru task carrier dari eger ini melengkapi varian-varian task carrier eger yang sudah ada jadi di eger sendiri ada beberapa tipe yang menurut saya ada yang low medium dan high yang Hai itu seperti tas Excelsior dan dino nah di level menengah ada seperti elliptic solaris dan lunaris eh equator 45 dan kembaranya equinox 45 nah untuk ekwator 45 ini sendiri bisa dibilang salah satu yang favorit ya karena penjualan di store store eger itu cukup laris sehingga stoknya itu cepat habis nah beruntung saya menemukan tas ini di salah satu store eger nah fitur-fitur apa aja sih yang ada dalam tas ini yuk mari kita bedah yang pertama eh dari segi model ya modelnya menurut saya itu cukup keren ya dan cool sekilas memang mirip seperti tas carrier arterik Bora namun setelah dilihat detail-detailnya ternyata cukup banyak yang membedakannya nah selanjutnya dari segi material bahannya ini yang menarik tas carrier ini menggunakan material dari Robic itu sebuah pabrikan ternama yang memproduksi bahan-bahan nilon dan polister nah ini tingkat yang terbarunya lah ya dari Robic bahannya ini cukup tipis namun kuat dan tahan terhadap abrasi ringan juga selanjutnya di bagian tampilan depan ya di sini terdapat beberapa fitur yang pertama di sini terdapat compartment ya atau sapu ya yang pembukaannya secara vertikal shivernya nah di dalamnya sebenarnya nggak terlalu besar ya namun cukuplah untuk menampung barang-barang kita seperti obat-obatan terlalu besar juga bisa terbarang-barang kita kecil yang lainnya perlengkapan ngemping juga bisa selanjutnya di sini juga terdapat tempat untuk menaruh tracking pole ada dua di kanan dan kiri selanjutnya di sini juga terdapat reflektor reflektor ya yang berguna ketika dalam pendakian yang minim cahaya dan ketika kena lampu atau cahaya sedikit pun akan nyala di sini oke oh ya di sini juga terdapat tempat yang bisa digunakan untuk meletakkan sleeping bag sebuah compartment mini di sini juga terdapat separatornya ya yang bisa dibuka dan ditutup ini modelnya menarik ya karena menggunakan tipe serut biasanya kan menggunakan resleting shiver itu oke di bagian bawahnya juga terdapat panik kompresi ya untuk mengkompresi bagian bawah tas carrier oke selanjutnya di sini juga terdapat side pocket ya ada dua kanan dan kiri bisa menaruh barang bawah kita seperti botol minuman oksigen maupun tabung gas sini juga terdapat tali kompresi ya yang terhubung bagian bawah dan bagian atas kanan kiri ada oke selanjutnya bagian toklit ya untuk toklitnya sendiri terdapat sagu di bagian luar cukup besar ya bisa menampung barang bawah kita yang penting seperti renkot perlengkapan P3K dan sebagainya di dalamnya juga terdapat sagu tambahan ya bisa menaruh barang bawah kita yang penting karena tangannya cukup tersembunyi di bagian dalam toklit juga terdapat sagu yang terbuat dari jaring dimana tabelanya bisa tembus pantang kayak gini yang kakak jaring ya jadi kita bisa meletakkan atau mengambil barang bawaan yang kita butuhkan ketika ingin menggunakannya selanjutnya bagian kompartemen utama di bagian kompartemen utama ini terdapat tempat untuk menaruh waterblader juga digunakan untuk menaruh barang bawaan kita yang basah sehingga terpisah dengan barang bawaan kita yang kering di bagian kompartemen utama kita lihat santanannya penutupnya mungkin seru kayak gini ya namun sini ternyata enggak ada ini strap tambahan untuk menguatkan atau mengkompresi bagian atas atas gerir ya hanya memodalkan peningkat seru kayak gini aja oke selanjutnya bagian back system ya nah ini yang menarik menurut saya jadi back system tas carry ini menggunakan tipe aero fan aero fan aero fan track system jadi model jaring seperti ini yang sangat lembut ya bahannya ya itu ini akan membuat tubuh punggung kita terasa nyaman ketika melakukan sebuah pendakian jadi udara dapat bersirkulasi dengan baik di bagian punggung model ini tentu sangat cocok ya digunakan di medan-medan gunung Indonesia yang tropis dan cenderung hujan basah jadi ketika hujan dengan model jaring seperti ini air tidak dapat meresap ke dalam tas carrier berbeda dengan yang menggunakan model busa bahwa ketika hujan ada kemungkinan air meresap pada tas carrier bagian back systemnya sehingga tas carrier menjadi lebih berat dan tentu itu akan menambah tantangan kita ketika melakukan sebuah pendakian nah kali ini sudah menggunakan model jaring ya yang menurut saya sangat cocok dengan agar sendiri yang mengusung konsep tropical adventure oke selanjutnya di bagian hebel ya di hebelnya sendiri juga sudah terdapat pocket bagian kanan dan kiri bisa menaruh barang bawang kita seperti permen action cam kamera dan sebagainya hebelnya sendiri cukup luntur ya dan empuk bahannya di bagian sini juga terdapat pantalan busanya ya yang cukup empuk untuk melindungi tulang belakang kita nah solter strapnya sendiri ini juga cukup ini ya kecil dan empuk cukup cukup tipis ya karena task carrier ini mengusung mengusung konsep ultralight backpack oke apa lagi ya oh ya di bagian solter strapnya juga terdapat webbing untuk menarik ya menarik bagian task carrier ya buat membuat task carrier ini menjadi lebih stabil dan lebih nyaman digunakan karena titik beratnya akan bertemu pada bunda kita oke oh ya di sini juga terdapat ini ya lubang untuk menyalurkan selang water blader ada kanan dan kiri ada dua sisi oh ya di task carrier ini juga sudah dilengkapi dengan rain cover kotaknya di bagian pelotas carrier berwarna oran warna yang identik dengan aiker oke ya ya mungkin itu aja sih review dari saya terkait task carrier ekuator eker ekuator 45 liter ini jadi menurut saya pas ini sangat ringan ya masih beratnya hanya 1,4 kg jadi masuk kategori ultralight backpack ee ee harganya pun untuk yang beratnya sendiri ya 1 juta 250 ribu ee menurut saya sangat sesuai lah dengan kualitas yang ada dalam task carrier ini ya mungkin itu aja sih review dari saya ee semoga bermanfaat jika anda suka silahkan like komen dan subscribe ee terima kasih telah menonton kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh